Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pada video kali ini sesuai permintaan pada kolom komentar di video sebelumnya video sebelumnya itu saya mengunggah tentang cara membuat paragraf beserta dengan pengembangan paragraf di kolom komentar ada yang memberikan usul kalau boleh disertai contoh dan ada juga memberikan usul kalau boleh buat juga video tentang cara tentang penggunaan huruf kapital pada tulisan nah video kali ini saya akan penuhi itu untuk menjelaskan cara atau hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan huruf besar atau huruf kapital oke oleh sebab itu ikuti terus video ini jangan lupa like dan subscribe video ini nah huruf besar atau huruf kapital pada tulisan digunakan sesuai dengan aturan dalam ejaan yang disempurnakan atau menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia oleh sebab itu tidak sembarang menggunakan huruf kapital ada aturannya nah pada video ini saya akan ulas itu satu persatu dengan disertai dengan contoh penggunaan huruf kapital yang pertama ini kita akan bahas untuk penggunaan huruf kapital pada nama seseorang ketika menulis nama seseorang maka penggunaan huruf kapitalnya berada di awal kata jika nama itu dilekatkan dalam kalimat maka penggunaan huruf kapitalnya berada di awal kata saya beri contoh untuk nama yang satu subjek misalnya nama suharto maka huruf s itu harus menggunakan huruf kapital sedangkan huruf-huruf selanjutnya itu menggunakan huruf kecil selanjutnya penulisan nama yang menggunakan dua subjek misalnya pada nama ahman sarman maka nama itu huruf kata ahman untuk huruf a di awal di awal nama tadi itu menggunakan huruf kapital dan kata sarman huruf s nya itu menggunakan huruf kapital jadi a dan s pada kata ahman sarman itu menggunakan huruf kapital selanjutnya untuk yang penulisan nama yang tiga subjek misalnya pada nama adar kutni sarman maka nama adar itu hanya huruf besar atau huruf kapital kutni itu kutni itu menggunakan huruf q misalnya kutni maka q itu huruf besar lalu sarman nya s nya huruf besar huruf-huruf selanjutnya dari huruf-huruf kapital tadi menggunakan huruf kecil itu untuk penulisan nama sekarang kita pindah ke penulisan huruf kapital untuk nama daerah misalnya nama jawa barat maka huruf j pada kata jawa itu menggunakan huruf kapital demikian juga barat huruf b pada kata barat menggunakan huruf kapital jawa barat ditulis j dan b itu menggunakan huruf kapital bila dilekatkan dengan kata provinsi sebelumnya menjadi provinsi jawa barat maka huruf p itu menggunakan huruf kapital jawa menggunakan huruf kapital pada huruf j selanjutnya barat pada huruf b menggunakan huruf kapital tetapi kalau hanya menuliskan provinsi tidak disertai dengan nama daerahnya maka tulisannya menggunakan huruf kecil begitu teman-teman ya demikian juga menulis nama desa misalnya hanya menulis kata desa saja maka itu tidak menggunakan huruf kapital tapi menggunakan huruf kecil semua bila mana teman-teman menulis nama desa saritani maka huruf d pada kata desa itu menggunakan huruf kapital lalu huruf s pada kata saritani huruf s di awal kata saritani itu menggunakan huruf kapital begitu teman-teman ya sekarang kita berpindah pada penulisan pangkat dan jabatan nah ini yang penting jangan sampai teman-teman salah menulis bisa salah dan ini akan berakibat fatal memang hal-hal dalam sistematika penulisan huruf kapital ini ini sesuatu yang biasa tetapi ini pengaruhnya sangat besar pada tulisan Anda saya beri contoh misalnya pada jabatan gubernur kata gubernur itu ditulis huruf kecil semua tetapi kalau diikuti dengan nama daerah atau nama orang yang orang yang menjabat nama gubernur itu pada jabatan gubernur itu harus ditulis dengan huruf kapital misalnya gubernur rusli habibi maka kata gubernur pada huruf g di awal kata itu ditulis dengan huruf kapital demikian juga nama orang sesudah itu gubernur rusli habibi maka huruf R pada kata rusli dan huruf H pada kata habibi itu juga ditulis huruf kapital tapi kalau tidak disertai nama orang misalnya penulisan kata wali kota atau kata bupati tidak disertai dengan nama orangnya atau tidak disertai dengan nama daerahnya maka ditulis dengan huruf kecil demikian juga penulisannya misalnya bupati buah lemo maka huruf B pada kata bupati itu ditulis huruf kapital kemudian juga huruf B pada kata buah lemo ditulis huruf kapital gitu ya teman-teman ya gubernur DKI Jakarta huruf G pada kata gubernur ditulis huruf kapital DKI karena ini disingkat kepanjangannya adalah daerah khusus ibu kota maka DKI ketiga huruf ini ditulis huruf kapital semua kemudian Jakarta huruf J pada kata Jakarta ditulis huruf kapital gitu selanjutnya kita berpindah pada nama tempat nama tempat misalnya nama tempat beda misalnya tadi sudah saya singgungkan pada nama daerah atau nama desa sekarang misalnya tempatnya misalnya gunung lah katakan kalau hanya menggunakan kata gunung saja maka ini ditulis dengan huruf kecil semua tapi kalau disertai dengan nama gunung itu misalnya gunung bromo gunung rinjani gunung tilong kabila gunung apa lagi gunung semeru maka huruf G pada kata gunung ditulis huruf kapital semeru karena ini nama gunungnya adalah semeru menggunakan huruf kapital pada huruf S gitu teman teman ini hal-hal yang terlihat sepele terlihat simpel ya tetapi tidak boleh dianggap sepele ini sangat berpengaruh pada tulisan kualitas tulisan itu sangat mohon maaf kualitas ejaan kecocokan ejaan kesesuaian tulisan itu menentukan juga kualitas dari sebuah tulisan kalau ejaannya keliru penulisan-penulisannya keliru penggunaan tanda baca dan sebagainya itu keliru maka tentu akan berpengaruh pada kualitas tulisan banyak hal yang orang tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari kita kita harus pahami bahwa dalam dunia tulis-menulis ada prosedur ada susunan-susunan ada aturan-aturan yang harus kita kita lakukan agar tidak terlihat bahwa tulisan itu mengandung kesalahan lalu kita berpindah pada penulisan penulisan nama agama bila agama agama hanya berdiri sendiri tanpa disertai dengan subjek dari agama itu maka ditulis dengan menggunakan huruf kecil tetapi jika diikuti dengan subjek dari agama tertentu maka kata agama menggunakan huruf kapital pada huruf A lalu misalnya agama Islam maka yang ditulis kapital itu adalah huruf A pada kata agama dan huruf I pada kata Islam itu menggunakan huruf kapital demikian juga misalnya pada kata agama kristen huruf A pada kata agama itu ditulis kapital lalu kristen huruf K pada kata kristen itu ditulis kapital demikian juga nama hari teman-teman perlu tahu bahwa menulis nama hari itu harus menggunakan huruf kapital di awal kata misalnya hari Senin huruf S harus ditulis kapital Senin Selasa Rabu huruf-huruf pertama di nama-nama hari itu harus ditulis kapital tetapi kata hari itu ditulis biasa misalnya pada kalimat berikut saya berangkat kerja hari Senin misalnya satu kalimat ini titik ya sampai tanda titik ya maka saya itu huruf karena dia berada di awal kata jadi untuk melihat satu kalimat itu kan dimulai dari huruf kapital pertama sampai tanda titik jadi karena huruf saya tadi berada di awal kata maka huruf S pada kata saya itu ditulis kapital saya berangkat kerja hari Senin maka kata hari sebelum nama harinya itu ditulis huruf kecil tetapi kata Senin huruf S pada kata Senin ditulis dengan huruf kapital selanjutnya penulisan huruf kapital pada nama arah angin atau arah ya arah posisi arah ya arah mata angin misalnya timur itu T nya ditulis dengan huruf kapital barat B nya ditulis dengan huruf kapital selatan S nya ditulis dengan huruf kapital utara U nya ditulis dengan huruf kapital ini yang teman-teman harus pahami lalu penulisan penulisan lain yang yang biasanya teman-teman tidak ketahui itu penulisan misalnya penyebutan nama sang pencipta Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang jadi Tuhan yang maha kuasa ada empat ada empat kata yang tertulis yang tersebutkan tadi itu keempat empat itu huruf masing-masing huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital misalnya huruf T pada kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital yang pada huruf Y pada kata yang ditulis dengan huruf kapital maha huruf M pada kata maha ditulis dengan huruf kapital kuasa huruf K pada kata kuasa ditulis dengan huruf kapital Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha adil itu semuanya huruf-huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital gitu teman-teman ya saya kira masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital tapi setidaknya apa yang saya sebutkan tadi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum